Pemirsa Lembaga Survei Indonesia merilis intoleransi di Jawa Barat diprediksi meningkat menjelang tahun pemiluhan tersebut berdasarkan survei pada tahun politik 2019 agar hal serupa tak terjadi lagi pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bakes Bangpol berupaya memperkuat edukasi terutama kepada kaum muda. Berdasarkan survei LSI secara umum dukungan terhadap kekerasan ekstrim dan organisasi kekerasan ekstrim oleh masyarakat Jawa Barat bukanlah mayoritas. Tak hanya itu menurut peneliti LSI Rizka Harida berdasarkan survei yang dilakukannya kecenderungan intoleransi menjelang tahun politik meningkat. Hal tersebut dinyatakannya berdasarkan data saat tahun politik 2019 yang kemudian menurun pada 2022. Dirinya mengingatkan kemungkinan kecenderungan intoleransi meningkat mendekati tahun 2024 jika tidak ada upaya dari pemerintah ataupun masyarakat untuk membatasi isu politik identitas. Oh iya, Jawa Barat tadi sudah sempat kita diskusi dan kita lihat datanya di 2019 pada saat tahun politik intoleransi cenderung naik. Di 2022 angkanya turun, kita tahu di 2022 ini kita belum panas ya politiknya tapi sangat mungkin apabila nanti semakin mendekati 2024 intoleransi bisa jadi meningkat. Dengan catatan bahwa tidak ada upaya-upaya ya dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan untuk memobilisasi orang tahun 2018. Menyikapi survei LSI, Kepala Bakesbang Pol Jawa Barat Iib Hidayat menyatakan pihaknya pun telah melakukan survei yang menghasilkan data jika toleransi di masyarakat Jawa Barat masih terjaga. Hal itu didukung oleh kearifan lokal yang sangat kuat. Karena nyadirinya yakin pemilu 2024 di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik karena masyarakatnya sudah cerdas. Jawa Barat untuk pemilu yang akan datang ini bisa berjalan dengan baik karena masyarakatnya sudah cerdas. Kemudian, apa-apa politiknya juga sudah mulai meningkat, membaik. Di samping kami juga kan melakukan pendidikan-pendidikan politik, kira-kira sama dengan partai politik, kita juga melakukan itu. Kemudian ada sosialisasi edukasi di sekolah-sekolah, itu untuk mempersiapkan kepada pemilu yang akan datang. Artinya, kami optimis bahwa pelaksanaan pemilu di Jawa Barat akan berjalan lancar. Penekanannya adalah terutama di generasi muda. Kami dapat datang bahwa JPTS atau pemilihan Jawa Barat itu kan hampir 35 juta lebih dari jumlah penduduk yang hampir 50. Artinya, provinsi yang paling besar dalam pemilihan antara proses Jawa Barat. Meski begitu, untuk mencegah intoleransi meningkat menjelang tahun politik, IIP menyatakan pihaknya melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi, khususnya kepada anak muda di Jawa Barat yang mudah terpapar media sosial. Budi Hartati, Bandung TV